Selamat menikmati di Masjidil Aqsa Mohon doanya kepada seluruh jamaah Mudah-mudahan kami seluruh jamaah ini betul-betul akan diberi kesehatan oleh Allah dimudahkan dalam pelaksanaan ibadah kita dan juga mohon keselamatan buat kami semuanya dan sekali lagi kami dari seluruh sindu wisata betul-betul merasakan nikmatnya ibadah di Masjidil Aqsa yang sudah kita mulai dari hari kemarin Suasana di Palestina kali ini hujan angin, jamaah sindu wisata pun menggunakan jas hujan sebagai pelindung dari air hujan untuk menuju ke Masjidil Aqsa Meskipun hujan kali ini disertai angin kencang namun tidak menyerutkan semangat jamaah sindu wisata madiun yang berjumlah 17 orang ini untuk bisa melaksanakan sholat subuh di Masjidil Aqsa Suasana di dalam Masjidil Aqsa memang selalu lengang dan sangat berbeda dengan suasana di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram yang tak pernah sepi dari jamaah yang akan melaksanakan sholat fardo Bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa tentu merupakan keinginan jamaah sindu wisata angkatan 44 ini apalagi sebagaimana yang kita tahu bahwa ada 3 masjid yang dimuliakan yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana saya dirahmati Allah Alhamdulillah saat ini kita berada di Masjidil Aqsa dan setelah bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan Alhamdulillah kita semua jamaah dari sindu wisata sempat berbeluk dan berjabat tangan dengan Imam Masjidil Aqsa dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita di tempat ini betul-betul akan diterima Allah dan ini adalah suasana yang ada di Masjidil Aqsa karena saya melaksanakan sholat subuh nah seperti ini suasananya yang ada di Masjidil Aqsa sekarang sudah selesai melaksanakan sholat subuh nah ini termasuk jamaah kita nah ini mudah-mudahan semua yang akan kita lakukan ini betul-betul akan mendapat rita dari Allah SWT pengalaman bisa menginjakkan kaki di Palestina tentu sangatlah luar biasa dan tak akan terlupakan bagi seluruh jamaah sindu wisata angkatan 44 saat ini kita berada di mana Pak Muhtar di Masjid Aqsa di Masjid Aqsa iya bagaimana perasaan Bapak setelah sampai di Masjid Aqsa ini Pak sangat senang sangat senang Bapak ya dan betul-betul bisa menikmati badan di sini ya harapan apa Pak yang Bapak harapkan pada saat ini semoga dapat kembali lagi ke sini tidak kembali lagi ke sini tadi berdoa Pak berdoa apa yang didoakan Pak membaca solawat membaca solawat banyak ya Pak ya agar keladi yang miliki aman mendapat syafat Rasulullah Muhammad SAW bangunan dari Masjid Aqsa juga memiliki khas tersendiri jamaah sindu wisata angkatan 44 ini pun tak lupa untuk mengambadikan momen kali ini dengan berfoto bersama di halaman Masjid Aqsa dengan bimbang merasa gelisah sebelum berada